Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jakarta mengaku telah menerima sebanyak 33 laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilihan Gubernur Jakarta. Dari 33 laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut, sebanyak 29 laporan diketahui telah terdaftar dan sisanya tak terdaftar. Lebih lanjut, Koordinasi Divisi Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Bawaslu Jakarta, Kuin Pegagan menyebut, laporan yang paling banyak diterima mengenai adanya perusahaan alat peraga kampanye dan juga laporan tindak pidana penghinaan. Itu tidak lanjutnya kalau soal pidana kita rebukkan di dalam tertundur, forum kedengaran hukum terpadu, dan kalau yang lain kita bisa rekomendasikan kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta pun mengimbau tim pemenangan dan masa pendukung tak memuat politisasi sarang, ujaran kebencian hingga black campaign selama pelaksanaan kampanye Pilgub Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia